Alright, jumpa lagi di Ubit Datu Soh, China. So, kali ini kita akan terjun ke lapangan langsung ketemu masyarakat, rakyat jelata untuk mengajari atau memberi sedikit pelajaran tentang cara menghasilkan pinang muda. Jadi sebelumnya, mungkin warga sekitarnya mungkin ada sedikit salah faham tentang memetik atau proses pinang muda. Mungkin sering kita dengar di luar sana masyarakat mungkin bila kita panen muda mungkin terjejas kepada pokoknya atau buahnya. Padahal cara ini atau kaedah ini mungkin lebih senang untuk warga karena setiap 15 hari sekali panen dan dia tidak ada isilah yang namanya buah trek. Dia senantiasa panen terus setiap 15 hari. Ini tim kami dari Hong Kong. Hari ini ketemu masyarakat secara langsung untuk membangkikan ekonomi rakyat jelata. Ini kami posisi sekarang berada di Aceh Utara. Mungkin dalam 2-3 hari kami akan meluncur ke Naga Raya dan AS Aceh Selatan. Inilah kawan-kawan semua untuk pelajaran hari ini dan pengalaman tentang prospek atau peluang berbisnis tentang pinang muda. Inilah kawan-kawan bos kita sedang membahas dengan tim di lapangan manajer tentang pengelola tokong kumpul dan penampung pinang muda. Ini lagi proses diukur sama manajemen kita untuk mengajari masyarakat tentang cara tokong kumpul. Assalamualaikum Pak Wah Bagaimana menurut dukungan orang-orang tentang pinang ini? Untuk kali ini? Eh beres kali ini? Beres eh? Berarti panen kali ini sampai perih umur 6-7 bulu. Ini kali ini membelah roh juga terpanen pinang. Mereka tak dengar mereka mungkin bawah sawit. Kali ini pinang muda. Kali ini menang Pak Wah? Kali ini menangkan Pak Wah? Eh cocok? Cocok dah. Jadi untuk lain ke Pak Wah yang nak pinang, mereka cukup sangat rusak. Menang dapat langsung ke peng. Hanali perlu proses untuk pelajar atau pih adik. Yang ini menangkan rakan-rakan orang-orang ini. Mereka sedih, mereka tidak ada pun pinang muda. Yang mbak enggak? Yang... Kepannya langsung ke yuk. Ya, ya. Tapi kalau sekolah-sekolah berat-sekolah. Karena Pak Wah Karena Pak Wah juga buku cepat kan. Kuas sedang kan lebih bagus daripada buah lagi. Ini berarti. Ya tiga hari kuas? Ya. Lari lama gak boleh. Kalau bisa setiap hari kan. Kalau cukup kemasannya setiap hari kan lebih bagus. Saya sudah sebesar bisa mencukup. Lari. kita dari pabrik kita dari pabrik kita hanya datang untuk ajarin masyarakat kita berapa banyak lembara kita baru permulaan kan? ya kita ngerti, makanya kita datang ajarin masyarakat tau ada pabrik yang membeli pinangnya yang model kayak ada tampungnya lagi pinang muda di tingkat di atas bawah kan tiga jam-jam sekarang bisa dibeli dua, sedang dan yang muda tiga nya sehingga ada pabriknya macam ini kan cuma dua aja ini lebih cepat tingkat saja tingkat saja tiga jam-jam dan yang bisa menilai tiga jam-jam tingkat saja tiga jam-jam tingkat saja tingkat saja yang terlalu tingkat saja tingkat saja tiga jam-jam tingkat saja Oke kawan-kawan semua mohon dukungan atau subscribe like tentang video ini thank you very much